Al-Fatihah 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 Hukum-hukum Yang diturunkan oleh Allah Terhadap Rasulullah Al-Mustambata Al-Makhudha Min Al-Kitabi Wassunnati Nasson Wassimbatan Jadi hukum yang diambilkan Dari Al-Quran dan Hadis Allati fahimaha Al-Ulama'u Al-Fuqoha Yang dipahami oleh ulama' Dan para fakir Tentang hukum itu Itu syariat Jadi syariat Bukan hanya peribadatan Bukan hanya zakat Bukan hanya ingin Tapi secara keseluruhan Konsep hidup manusia Itu adalah syariat Jadi syariat ini Ketika kita membahas Filosofat Begitu terbuka lebar Pemohon kita Berarti kalau kita Mengatakan Urgensi syariat itu Bagi manusia Apa Jadi Urgensi syariat itu Karena syariat itu Merupakan Tolak ukur Orang itu bisa selamat Atau tidak Maka Syekh Muhammad Menyebutkan Yang dikutip oleh Syekh Al-Qurdi Bahwa Syariat itu Mut'almata'alikob Bi'ilmata'uhid Wa'ilmil fiqh Wa'ilmintasawuf Jadi Tiga ilmu Ilmu fiqh Ilmu tasawuf Ilmu ta'uhid Ini sudah mencakup Dalam syariat Begitu Berarti tidak Dipisah-pisah gitu ya Tidak Jadi tiga hal itu Sudah tercover Dalam syariat Bagaimana Pelaksanaan Dari syariat itu Maka itu nanti Torikot Yang bergerak Sehingga Tidak mungkin Orang itu Langsung masuk Torikot Langsung berkecipung Dalam dunia Torikot Kalau syariatnya Belum matang Belum ngerti apa-apa Sudah masuk Torikot Jadi Dan juga Secara itu pun Bukan seperti Kita berbuat Husi pada saja Tapi kita Berbilaku Dalam pekerjaan Pekerjaan sehari Di kantor Di ladeng Semua itu Bagaimana syariat Syariat Jadi syariat Bukan hanya di masjid Tok Bro Kan gitu kan Tapi semua Termasuk masalah Hubungan Sosial Dengan tetangga Suami Istri Syariat Kalau ada orang Ngaku Torikot Tapi Dengan istrinya Saling pelapok Jelas Dia berarti Sudah Kalau dikatakan Sesat Di situ Sesatnya Kenapa sesat Karena syariatnya Belum matang Jadi Ketika Syariat itu Dalam Kehidupan Manusia Sangat-sangat Penting Sebagai basic Untuk melangkah Kedepan Kesamping Hubungan kita Dengan Allah Menurut syariat Hubungan kita Dengan sesama Hubungan vertikal Hubungan horizontal Semua Itu tercover Dalam syariat Sehingga disebutkan oleh Syahmi'an Al-Qurdi Al-Ahkam Al-Munazzala Ala Rasulihi Hukum-hukum Yang diturunkan Pada Rasulullah Semua berarti Kalau kita sudah tahu Pengertian syariat Berarti Kalau orang Sudah Sudah mapan Di syariatnya Kemudian Menuju ke tangga Torikot Apa pengertian Torikot ini Jangan Dibahas dulu Prof Karena apa Karena masyarakat Tidak tahu Apa torikot itu Tapi pengertian Torikot itu apa Torikohiyah Al-Amalubis Syariah Tarikat adalah Mengamalkan Syariat Tadi syariat itu Secara umum Bahasa sederhana Aturan mainnya Aturan mainnya Mengambil istri Orang lain Kan gitu kan Apa istilahnya Meninggalkan Solat itu Haram Begini haram Begini boleh Ini wajib Dan seterusnya Itu aturan mainnya Pelaksanaannya Di torikot Al-Amalubis Syariah Satu Yang kedua Wal-Akhdu Bi-Azza Imiha Mengamalkan Syariat Misalkan tadi Solat itu Hukumnya Wajib Maka pelaksanaan Solatnya Itu namanya Torikot Wal-Akhdu Bi-Azza Melaksanakan Solat di awal waktu Itu melaksanakan Bi-Azza Azimah Itu melaksanakan Yang berat Jadi solat itu Misalkan Duhur Jam 12 Sama jam 2 Milih jam 12 Itu azimah Kalau yang jam 2 Itu boleh Cuma bukan azimah Memilih yang berat Itu Al-Amalubis Mengamalkan syariat Wal-Akhdu Bi-Azza Melaksanakan Hal yang memberatkan Yang membuat orang Misalkan Subuh semuanya jam 4 Tidak setengah 6 Milih jam 4 Milih setengah 6 Misalkan Boleh saja Sah Subuhnya Tapi bukan Torikot Itu Kalau kita lihat Di Islam Memang ada Hal-hal Memang ada Fadol Keutama Keutama Yang biasa Ada Rukso Ada azimah Azimah itu kembalikan Rukso Jadi orang yang tidak Melaksanakan Rukso Bisa melaksanakan Azimah yang Memberatkan Rukso yang Meringankan Begitu Orang menjalankan Sholat Duhur Menjelang Asar Mesti boleh Menjelang Asalkan belum Asar Itu rukso Namanya Sedangkan Menjalankan Duhur Di awal waktu Asolat Itu azimah Sehingga Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Mengatakan Torikot Itu ada dua Torikot Wajibah Watorikot Sunnah Mandubah Istilahnya Torikot yang wajib Dan Torikot yang Mandubah Begitu Torikot yang Dilanjutkan Torikot yang wajibah Itu Al-amal Bishari'ah Al-wajibah Menjalankan Syari'ah Syari'ah Wajib Solat Zakat Dan seterusnya Watorikot Al-mandubah Yang sunnah Yaitu Mengamalkan Amalan-amalan Sunnah Termasuk Di dalamnya Oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Disebutkan Amalan sunnah Termasuk Ikut terlibat Dalam istilah Organisi Tarikat Ada Torikot Ada tarikat Semua Mandubah Dan wajibah Akmal Artinya Yang sempurna Sempurna Betul Jadi Kalau umat Islam Melaksanakan Sholat Fardu Itu wajib Kemudian Seusai Sholat Dilanjurkan Wiritan Zikir Dan doa Itu namanya Mantubah Itu masuk Torikot Ya Pemirsa Itulah Makna Torikot Secara sederhana Kalau kita Melaksanakan Ibadah Yang Maksimal Kita akan Masuk Dalam Torikot Kita akan Membahas Tentang Pembagian Torikot Setelah Yang satu Ini Tentang 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 Tentang